Intro Ayo Hafiz di tengah Oke Bersiap Untuk Hafiz Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap Insya Allah Hafiz sudah siap Intro Kita mulai Cerita untuk Hafiz silahkan Abi Hafiz Ada sebuah surah dalam Al-Quran Allah bersumpah Dengan Satu waktu di pagi hari Pada saat matahari Setinggi tombak Dan di waktu itu Kita dianjurkan Untuk melaksanakan Satu surat sunnah Surah apakah itu? Surah Abduha Silahkan kau bacakan A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Terima kasih Hafiz Selanjutnya cerita untuk Zaki Zaki, perhatikan sebuah surah lama Qur'an Di dalamnya Allah SWT mengajarkan kita bertasbih Dan menyebutkan bahawa dirinya maha tinggi Allah juga menyuruh Rasulnya agar memberikan peringatan Maka bagi mereka yang taat, mereka takut kepada Allah Dan bagi mereka yang kafir, mereka menjauhi peringatan itu Surah apa ini? Al-A'ala Silahkan kau bacakan A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Sabih ism Rabbika Al-A'ala Al-Ladhi khalqa fasa'wah Al-A'ala Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kemudian kehilangan ada beberapa Hamzah. Jadi saya harap khususnya Hafiz. Tolong bisa lebih terjaga kesihatannya. Ini baru bacaan ayat pendek. Gimana kalau bacaan ayat yang lebih panjang. Kemudian kalau dari Zaki masih masalahnya ini A'udhu. Masih A'udhu. Jadi nampaknya kayak terpisah antara Hamzah sama A'in. Memang agak sedikit butuh diperhatikan kalau ada Hamzah bertemu dengan huruf A'in. Berbeda makhraj. Jadi harus diberikan haknya dua-duanya. Dijelaskan perbedaannya. Ya. A'udhu. Jadi nampaknya disitu ada mat kepanjangan huruf alifnya. Tolong diperhatikan. Dan saya harap bisa lebih baik lagi dari segi Tajwid. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke. Saya Ahmad Al-Bisri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa man walah. Kalau untuk Ananda Hafiz tadi. Memang dari segi Tajwid. Dari hafalan Masya Allah bagus. Tapi dari segi Tajwidnya. Ada sebagian makharjul huruf dan sifatul huruf yang masih kurang jelas. Tetapi dari segi Tartilnya Masya Allah. Warbiasa. Dan. Harus lebih fokus lagi. Ketika dia membaca. Harus lebih fokus lagi insya Allah. Kalau untuk Zaki. Dari segi Tajwidnya. Memang masih sebagian huruf yang kurang jelas. Atau makharjul huruf yang masih kurang. Dari segi Tartilnya. Bagus. Tapi agak kadang-kadang agak panjang gitu. Bacaannya. Dari ayat ke ayat. Agak ada jeda waktu itu yang lumayan lama. Tetapi dari segi hafalan. Insya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkati Allah SWT. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Ada tambahan dari dewan juri lainnya. Mau silahkan. Assalamualaikum. 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 Yang pertama untuk Hafiz. Coba baca lagi. Wa Dhuha wal layli iza sajah. Wa Dhuha wal layli iza sajah. Baik. Cukup. Tadi ketika membaca pertama. Wa Dhuha. Matabiainya agak kurang. Ya. Kurang dari dua harekat. Terus ketika lanjut. Kayat ketiga sampai terakhir. Sudah bagus. Coba baca. Fa ammal yati ma fala taqahar. Fa ammal yati ma fala taqahar. Ya. Jadi ketika melafalkan. Fala taqahar. Dan fala taqahar. Enggak. Tapi fala taqahar. Ya. Jadi ketika tebal di sini. Menebalkan huruf. Tidak boleh menggerakkan bibir. Taqahar. Dan taqahar. Ya. Itu perlu diperhatikan. Untuk zaqih. Coba baca. Waladhi qadda wa fahada. Waladhi qadda wa fahada. Nah. Ini lebih baik ya. Tadi bacanya fohado. Nah. Jadi. Kalau huruf-huruf tipis. Usahakan. Angin itu keluar. Fahada. Jangan fohado. Nah. Itu. Kalau anginnya di dalam. Itu berarti huruf-huruf tebal. Seperti. Boso. Itu seperti itu. Tapi kalau huruf-huruf tipis. Fahada. Sama tadi juga. Alladhi. Waladhi. Jangan waladhi. Semua huruf-hurufnya tipis ya. Selain itu. Mudah-mudahan kedepannya. Lebih semangat lagi. Lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Dewan Juri. Tuh. Semangat. Itu penting sekali. Karena Kak Irfan tahu. Kalau yang benar itu bagus. Tapi kalau udah gak semangat. Ya. Turun jadinya ya. Tapi gak apa-apa. Untuk itu. Hafiz boleh salam dulu. Kak Irfan mau bersama Zaki dulu. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Hafiz. Makasih Hafiz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.